Bukan gagian pressing, tapi depth pressing Pressing yang masuk dulu pemain-pemain lawan di daerah permainan dari Man United Baru dilakukan press Tentunya hal ini berbeda 180 Oke, ulang coba-coba Ya, teman-teman, MU harus menerima kekalahan ketika menghadapi Wolverhampton Wanderas dengan skor 0-1 Goal dari Wolverhampton dicetak oleh Joe Martin Ho pada menit 82 Ada dua topik besar yang ingin aku bahas di video ini, teman-teman Terkait tentang taktik Rob Rangnick Udah pernah kita bahas berkali-kali Satu, bahwa pemain-pemain dari Man United gagal bisa untuk memahami taktik strategi Apa yang diinginkan oleh Rob Rangnick secara komprehensif Secara menyeluruh, teman-teman Yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh Wolverhampton Ketika mengalahkan MU pada pertandingan tadi, teman-teman Merupakan cara-cara yang dilakukan ketika Lawan pada masa RB Leipzig dilatih oleh Rob Rangnick, teman-teman Lawan ketika menghadapi Rangnick di Liga Jerman, teman-teman Menggunakan cara-cara seperti Wolverhampton ini Memanfaatkan kecepatan Ekspos sisi kiri ataupun sisi kanan dengan permainan switch play Dan itu, teman-teman, berkali-kali terjadi Pada pertandingan kali ini MU memberikan ruang Khususnya kepada Nelson Semedo Dan di mana, parahnya lagi Pemain berkualitas, kita sebut saja namanya Sancho Gagal berkali-kali meng-cover area Yang di-expos, yang dimakan oleh Nelson Semedo Oke, kita masuk dulu ke poin pertama, teman-teman Tetap, Rangnick dengan skema Dengan pakemnya 4-2-2-2 Ataupun 4-4-2-6 Tetap dia gunakan pada pertandingan kali ini Nah, sedangkan Wolverhampton menggunakan pola 3-4-3 Nah, 3-4-3 ini ketika mereka bertahan, teman-teman Menggunakan pola 5-2-3 ataupun 5-4-1 Nah, pada pertandingan ini Wolverhampton bermain sangat rapat Bermain sangat bagus Jarak antar satu lini dan lini ke lainnya, teman-teman Rapat dan bisa menutup ruang yang dimiliki oleh pemain-pemain United Di samping Peran penting, teman-teman Di pemain depan dari Wolverhampton Apa itu? Mereka melakukan press Kalaupun mereka melakukan press setengah-setengah Khususnya untuk Wolverhampton, teman-teman Mereka sebagai pemain cover sedo Jadi pemain yang setengah-setengah dipress oleh pemain-pemain Wolverhampton Dia tutup pemain MU jalur passingnya untuk ke pemain lainnya Jadi pemain-pemain MU pada akhirnya geser ke sayap saja Sayap kiri ataupun sayap kanan dengan crossing Gitu-gitu saja terus menerus, teman-teman Nah, pada poin pertama tadi Udah aku sebutkan bahwa pemain-pemain dari MU Gagal memahami taktikal yang diinginkan oleh Rap Rangnick Nah, kita lihat saja di awal-awal pertandingan, teman-teman MU kembali melakukan press setengah-setengah Nah, jadi ada nih istilah lawaknya di Inggris, teman-teman, tadi Bertebaran di media sosial Bukan gagian pressing Tapi depth pressing Pressing yang masuk dulu pemain-pemain lawan Di daerah permainan dari Man United Baru dilakukan press Tentunya hal ini Berbeda 180 derajat Dengan apa yang diinginkan Rap Rangnick Ataupun filosofi yang kita ketahui Rap Rangnick, teman-teman Kalau filosofinya, teman-teman, yang benarnya ya Bahwa bola tersebut harus cepat direbut oleh pemain-pemain dari United Faktanya, pada pertandingan tadi, teman-teman Pemain-pemain dari United Memberikan kebebasan leluasa Untuk pemain-pemain dari Wolverhampton Memberikan bola-bola progresif passing Yang sangat bisa membuat pemain-pemain dari United Kerepotan Itu poin pertama Pressing yang digunakan oleh United kembali Setengah-setengah Tidak agresif pemainnya Tidak menunjukkan power untuk menang pada pertandingan kali ini Padahal pada pertandingan kali ini Bermain di kandang sendiri, teman-teman Pressing yang longgar Yang kedua, teman-teman Passing progresif yang diciptakan oleh pemain-pemain dari United Seperti yang kita ketahui Ide dari Rap Rangnick ini dengan polanya, teman-teman Sedikit memegang bola Orientasi langsung Cepat memberikan bola tersebut ke depan Untuk menciptakan peluang semaksimal mungkin Secepat mungkin Problemnya, teman-teman Pemain-pemain dari United Tidak memiliki akurasi-akurasi Passing yang mumpuni pada pertandingan kali ini Banyak sekali pemain-pemain United Sudah melakukan pergerakan tanpa bola Kemudian pemain yang Yang sedang membawa bola, teman-teman Beri bola ke pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola Akurasi tidak sempurna Dan bola tersebut berhasil Diamankan oleh pemain-pemain Dari Wolverhampton, teman-teman Terus siklose seperti itu Kemudian dari sayap lagi Dari Wanbisaka Aduh Wanbisaka terus melakukan crossing-crossing Gagal lagi Akurasi tidak maksimal Baik itu Luke Shaw juga Melakukan crossing-crossing Gagal lagi, teman-teman Kemudian Ketika MU Sulit nih Melakukan permainan Dari sisi tengah Lebih condong melakukan permainan Dari sisi kiri Ataupun sisi kanan Aku apresiat Apa yang dilakukan oleh Rap Rangnik Ada beberapa momentum Teman-teman Rap Rangnik Menggunakan Salida Lavalviana Jadi Pemain belakang dari MU Phil Jones Centerbacknya teman-teman Dan Rafael Varane Melebar Nah Salah satu McTomeny Ataupun Nemanja Matit Teman-teman Masuk di antara Dua centerback MU tersebut Hal ini dilakukan Sadar nih Rap Rangnik Bahwa Pemain-pemain Dari Wolverhampton Berhasil mengisolasi Lini tengah Dari pemain-pemain Dari United Di samping kreativitas Yang tidak banyak Dilakukan oleh Pemain-pemain United Hal itu Aku apresiat teman-teman Tapi Sekali lagi Tiga pemain Dari Wolverhampton Di depan ini Memiliki pengaruh Yang sangat besar Membuat build up Yang dibangun oleh Pemain United Itu gagal Dari sisi tengah Dan memaksa Pemain-pemain Dari United Itu untuk Bermain bola Dari sisi sayap kiri Ataupun sayap kanan Yang tentunya Dengan lima back Bagi pemain-pemain Wolverhampton Sangat mudah Untuk dipatahkan Itu yang dilakukan Oleh pemain-pemain United Dengan perubahan-perubahannya Yang Yang bisa Dilakukan Dan tetap Gagal Di Eksekusi Oleh pemain-pemain United Teman-teman Nah Inilah dia ya Pemahaman-pemahaman Yang dimiliki Oleh Rap Rangnik Yang belum bisa Secara saklek Dipahami oleh Pemain-pemain United Kita contohkan ya Dari pressing Tadi juga Pressingnya juga Tidak berdasarkan unit Malah Individu-individu Teman-teman Man-oriented pressure Yang dimana Rap Rangnik Biasanya melakukan pressing Itu Bergerak ke satu sisi Ke sisi tersebut Semua bergerak Pemain Dan balik Kalau misalnya Ke sisi lainnya Teman-teman Bergerak semua Tapi ini Pressing Sudah depressing Setengah-setengah Teman-teman Kemudian Hanya mengandalkan Beberapa pemain Dan yang parahnya sih Menunggu Pemain United Tadi dari sisi Pressing yang tidak bisa Sebenarnya Dimaafkan Teman-teman Nah kemudian Ada salah satu pemain Yang menurut aku Sudah kita bahas tadi Sancho ya Ini pemain Yang menurut aku Kurang bisa menunjukkan Performanya Di bawah Kepelatihan Rap Rangnik Dengan skemanya Teman-teman Whatever Kita gak bicara Pada masa oleh Apa yang dilakukan Oleh Sancho ini Dari sisi pemahaman Terkait tentang Apa yang Apa ide Dari Rap Rangnik ini Tidak Mumpuni Teman-teman Untuk Menjalani skema ini Nah jadi gini teman-teman Rap Rangnik ini Baru Pertama kali Menjadi Pelatih United Dengan waktu Yang hanya singkat Sedangkan Rap Rangnik ini Memiliki filosofi Ide Yang jelas Pelatih yang berkarakter Menurut aku Pelatih yang berkarakter Pelatih berkarakter itu Maksudnya Ketika kita belum Nonton bola Kita udah tau nih Bahwa pelatih ini Akan menerapkan Metode seperti itu Seperti Pep Guardiola Kita belum nonton Permainan Kita udah tau nih Bahwa Pep Ball position Counter attack Dan lain sebagainya Mourinho udah tau Gila nih Defense 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 Diego Simone Ketika menghadapi Team superior Gila Defense Pertahanan Teman-teman Tentunya Sekali lagi Pemain United Tidak mampu Memahami Apa yang diinginkan Rob Rangnick Oke Kita lihat Teman-teman Sancho Atau beberapa Pemain lainnya Kalau kita bedah Perlu waktu Untuk pemain Pemain United Untuk memahami Apa yang diinginkan Oleh Rob Rangnick Nah harus sabar Kita ambil aja Contoh Walaupun Rob Rangnick ini Muridnya ada Jurgen Klopp Dama Sokol Dan lain sebagai Jurgen Klopp Aja kan bersama Perlu proses Apalagi ini Apa namanya Rangnick Masuk di pertengahan Musim Perlunya waktu Lagi untuk Mengembangkan Sistem Yang diinginkan Oleh Rangnick Bersama United Teman-teman Kalau kita bicara Juga tentang Sistem Ambil aja Contoh yang jelas Teman-teman Filosofi Barcelona Kita saksikan aja Ada beberapa Pemain yang gagal Yang bersinar Pemain-pemain bintang Bersama Barcelona Akibat apa Akibat tidak mampu Memahami Menerima Filosofi Pakem yang dimiliki Oleh FC Barcelona Dan Sampai saat menghadapi Wolverhampton Teman-teman Bisa kita Lihat Bisa kita simpulkan Walaupun ini masih Menghadapi Wolverhampton Banyak sekali Pemain-pemain United Yang tidak Paham bagaimana Cara Bermain dengan Pola Ataupun ide Yang dimiliki Oleh Rob Rangnick Kemudian Ya kita lihat aja Teman-teman Ketika MU Melakukan penyerangan Expos dari sisi sayap Sisi kiri Teman-teman Ataupun kanan Overload Diciptakan oleh Pemain-pemain dari Wolverhampton Empat lawan dua Sering itu kita jumpai Dan apa terjadi Pemain-pemain United Miskin kreativitas Tanpa banyak Melakukan pergerakan Tanpa bola Sulit tentunya Menghadapi empat Pemain dari Wolverhampton Kemudian Sampai menit 69 juga Bisa kita lihat Hanya satu Shoot on target Yang diciptakan oleh MU Sedangkan Wolverhampton Udah lima nih Dengan kecepatan-kecepatan Permainan Yang diciptakan oleh Wolverhampton Dan terakhir teman-teman Bisa kita saksikan Goal yang diciptakan oleh Joe Martin Ho Berasal dari Kecepatan lagi Oleh Traore Dari sisi kiri Permainan United Kemudian Dia lewati Satu lawan satu Kemudian Dia cross Heading Ataupun clearance Yang dilakukan oleh United Tidak sempurna Dan berhasil Bola rebound Diciptakan Diceploskan oleh Joe Martin Ho Untuk terciptanya Goal Ini perlu proses ya Perlu proses Dan yang kedua Teman-teman Inilah dia Sisi lemah dari Rob Rangnick Juga Bahwa ketika menghadapi Karakter-karakter permainan ini Lumrahnya ya Dia akan mengalami Kesulitan ketika Bersama RB Repjik Di Jerman Beberapa waktu yang lalu Teman-teman Ya walaupun ada Beberapa momentum Bisa menang Itu pun menang tipis Ketika di Jerman Teman-teman Tapi secara Oriental Apa yang diinginkan Oleh Wolverhampton Sama Seperti apa yang diinginkan Tim-tim yang Tim-tim Yang Ketika di Jerman Menghadapi RB Repjik Di bawah asuhan Rob Rangnick Ini perlu Cuci Pemikiran Semua pemain dari United Untuk memahami Ide dari Rob Rangnick Sampai sini aja videonya Bye